Di tengah hutan yang ribut, hidup seekor burung pipit bernama Pip. Pip takut terbang tinggi dan Pip lebih suka terbang rendah di antara rantai-rantai pokok. Suatu hari, Pip bertemu dengan seekor burung belah bernama Raja Wali. Hai Pip, kenapa kamu kelihatan sedih hari ini? Saya ingin terbang tinggi seperti burung-burung lain, tetapi saya takut. Dengan risau Pip, jika kamu tidak mencuba, kamu tidak akan tahu kena hal yang sebenar. Raja Wali kemudian mengajak Pip untuk terbang bersama-sama. Dengan bantuan dan dorongan Raja Wali, Pip mula mengepaskan sayapnya dan terbang lebih tinggi dari biasa. Pip mula merasakan keberanian dalam dirinya dan terus terbang lebih tinggi. Burung-burung lain juga menyambut Pip dengan kegembiraan, memberi semangat dan pujian kepadanya. Raja Wali tersenyum melihat Pip yang gembira dan mengkata, Ingatlah Pip, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk menghadapinya. Kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa hari ini. Sejak hari itu, Pip menjadi burung yang lebih berani dan yakin. Dia terbantingi di langit bersama burung-burung lain, menikmati kebebasan dan keindahan dunia dari atas. Pip belajar bahwa dengan sedikit keberanian dan bantuan dari teman, dia mampu mencapai impian yang dulu dirasakan mustahil. Cerita ini mengajakkan kita bahwa ketakutan adalah sesuatu yang boleh diatasi dengan keberanian dan sokongan dari orang lain. Sekian, terima kasih.